Hai what's up, welcome back with me, I can So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah story horror ya teman-teman Jadi story horror kali ini berjudul tentang Terror Spider-Man part kedua ya Oh my lord Oke ini adalah lanjutan dari Terror Spider-Man yang sebelumnya saya upload Jadi kalau kalian yang belum melihat part pertamanya Saya sarankan untuk melihatnya terlebih dahulu Supaya ngerti dan supaya nyambung Oke jadi singkat ceritanya itu ya Si Nick namanya tuh Nick Dia itu nungguin rumah kakaknya Sedangkan kakaknya itu lagi pergi dulu keluar teman-teman Nah saat si Nick ini nungguin rumah kakaknya Si Nick ini dapet Terror dari orang yang berpakaian Spider-Man ya teman-teman Dan si Spider-Man itu membuat sebuah tulisan dimana tulisan itu tertulis Sebuah kata Zeki aku akan bunuh kamu gitu kan Zeki itu adalah nama dari kakaknya si Nick teman-teman Oh my lord So daripada kita pada saat mending kita langsung aja Menuju ke chat story horornya Oke apakah chat story kali ini dapat membuat kita merinding Atau malah gering I don't know so kita masih belum ngomong Kita akan semula aja in one two three Let's go Oke Nick Kamu udah tidur belum katanya So kita nge chat ke si Nick ya Kalau gak salah kita itu namanya Lily ya teman-teman Jadi ini lanjutannya Belum Lily kata si Nick Kenapa Kakak kamu udah pulang katanya Oke by the way Si Nick ini emang lagi nungguin kakaknya pulang ya Buat nanyain Apa sih sebenernya yang terjadi Kok bisa ada orang Pak kosong Spider-Man Neror rumahnya sih Kakaknya si Nick teman-teman Yaitu aku nunggu kakak aku pulang Jadi gak bisa tidur kata si Nick Kakak aku belum pulang-pulang katanya Jadi kakaknya tuh belum pulang-pulang Sedangkan ini sudah jam 12 malam ya teman-teman Kok belum pulang? Padahal ini udah jam setengah satu malam katanya Gak tau aku kata Nick Emang kakak kamu pergi kemana sih katanya Oh my lord Aku juga gak tau kemana kata Nick Kamu tuh kok serba gak tau sih Emang kakaknya gak bilang gitu ke sini Mau pergi kemana gitu Lily kata Nick Oke Kakak aku itu emang suka pergi-pergian Gak tau kemana katanya Apakah semenjak istri dan Anaknya meninggal Oh my lord Jadi kakaknya Nick ini katanya Istri dan anaknya udah meninggal teman-teman Jujur aja aku gak pernah liat wajah kakak kamu Dan aku bisa tau Karena waktu itu Teman-teman pada Bilang katanya Oh my lord Jadi Sebenernya si Lily ini gak tau wajah dari kakak si Nick ini Ya tapi dia bisa tau Kalau misalkan istri dari kakaknya itu udah meninggal teman-teman Iya gak apa-apa kata si Nick ya teman-teman Oke Kakak aku suka pergi-pergian Semenjak aku membunuh istri dan anaknya Si Nick membunuh istri dan anaknya kakaknya Oh my lord Nick Jangan bilang gitu kata si Lily Itu semua kecelakaan katanya Kamu lagi Bonceng istri kakak Kamu sama anaknya Tapi tiba-tiba Ada mobil Yang nabrak Dari belakang Oh itu bukan membunuh sih Itu kecelakaan ya teman-teman Itu kecelakaan Katanya jangan bilang gitu Kata si Lily Oh my lord Tapi Nick ini Dia malah bilang Kalau dia itu udah membunuh Istri dan anaknya Kakaknya teman-teman Si Zaki itu Oke Sejak saat itu Kakakku jadi pendiam Dan jarang ngobrol sama aku ya Oh jadi Yang dipikirkan Nick itu Kakaknya itu jadi dendam gitu Meskipun itu hanya kecelakaan Tapi Apa ya kecelakaan itu melibatkan si Nick ya Jadi Benci ke si Nick gitu Kayanya sih Udah Nick Aku gak mau bahas itu dulu Aku masih penasaran Spider-Man apakah Datang lagi ke situ Katanya Oh si Lily penasaran Apakah Spider-Man yang kemarin itu Datang lagi gak Ke rumah Kakaknya si Nick Sampai saat ini sih Belum ada Katanya Apa Jangan-jangan Kak kamu sudah dibunuh Sama Spider-Man itu Katanya Bisa jadi Kata Nick Oh my lord Jadi kakaknya kan gak pulang-pulang ya Sedangkan kemarin Ada teror Dimana si Spider-Man itu Mau ngebunuh si Kakaknya sini Temen-temen Jadi Kayaknya Kakaknya Emang udah dibunuh Sama Spider-Man itu ya Kita gak tau Ada masalah apa Antara kakaknya Sama orang Berkostum Spider-Man itu Karena Karena kemarin Bilang katanya Spider-Man itu Mau bunuh kakak aku Gimana dong Kata si Lily Bentar Lily Kayak bau kebakar Kata Nick Kebakar Apa yang kebakar Katanya Bentar Katanya Nick Apa yang terjadi Si Nick ini Tiba-tiba Mencium Bau kebakar Temen-temen Lily Rumah ini kebakar Kata Nick Oh my love Bau bengsin Katanya Ya ampun Nick Bau bengsin Bau bengsin Kata Lily Oke Rumahnya Tiba-tiba kebakar Dan si Nick ini Mencium Bau bengsin Temen-temen Iya kata Nick Berarti Emang sengaja Ada yang bakar Keluar Oke Keluar Nick Cepet Jadi Emang Itu Dibakar ya Temen-temen Ada yang Ngebakar rumah Kakaknya si Nick ini Jadi bukan kecelakaan Kebakaran Biasa gitu Karena Si Nick ini Mencium Bau bengsin Lily Kata Nick Oke Pintunya Kekunci Kata Nick Aku Ngebisa keluar Oh my love Jadi Kejebak Si Nick ini Di rumah Yang kebakar itu Kekunci Gimana sih Kan kamu juga pegang kuncinya Kata Nick Oh my love Bener juga sih Aku gak tau Pintunya gak bisa dibuka Katanya Ya ampun Gimana dong Ulah siapa sih Katanya Kamu masih bisa bertahan Kata si Lily ya temen-temen Oke Jadi kayak sengaja gitu ya Pengen Si Nick ini Apa Ikutan terbakar Di rumah itu Kayak apa yang ngebunuh Si Nick ini Panas Aku udah mulai susah nafas Katanya Nick Bertahan Aku Panggil ambulan ya Sama Pemadam Kebakaran Katanya Ya Kalau menurut saya sih Gak usah bilang Tinggal langsung Telepon aja gitu Gak usah Kata Nick Kenapa Kata Lily Kok bilang Gak usah sih Nick ini Kenapa Coba Aku melihat Spider-Man di jendela rumah Katanya Oh my love Oh jadi Ulas Spider-Man Yang kemarin Temen-temen Oh Spider-Man Sialan Jadi Semua ini Ulas Spider-Man Katanya Spider-Man Psikopat Ya Lily Jangan lapor Siapa-siapa ya Katanya Hah Aku bakal lapor Katanya Oh my love Nick Ngelarang Si Lily ini Supaya Jangan Ngelapor Ke siapa-siapa Termasuk ke polisi Mungkin Spider-Man itu Membuka topengnya Dia Adalah Kakak aku Katanya Nick Aku gak salah Dengarkan Oh my love Jadi Itu beneran Itu beneran Kakak aku Lily Katanya Oh jadi Spider-Man yang kemarin Juga berarti Kakaknya Si Nick Sudah ya Jangan lapor Polisi Dan disini Kayak Jangan lapor Polisi Katanya Kenapa Semua ini Wajar Kata Nick Wajar Aku pantas Dibunuh Kakak aku Karena aku Udah membunuh Istri dan Anaknya Nick Gak bisa Gitu lah Kamu kan Gak niat Bunuh Istri dan Anaknya Kata si Lily Aneh banget Ya Nick Ini ya Jadi Kamu Gak berhak Dibunuh oleh Kakak kamu Kata si Lily Jadi Si Nick Ini dia udah Pasrah Karena dia Ngerasa Udah ngebunuh Istri dan Anak Kakaknya Temen-temen Jadi dia Pasrah Meskipun Mau dibunuh Sama kakaknya Juga Oh Parah Si Si Nick Ini dia Kenapa Please Lily Jangan lapor Polisi Kata Nick Oh my love Nick Katanya Pantes Saja Oke Kakak kamu Gak pulang-pulang Ternyata Dia Adalah Spider-Man Psikopat Yang Kemarin Katanya Berarti Dari kemarin Juga udah pulang Cuman Dalam Wujud Spider-Man Berkostum Spider-Man Kakanya itu Lily Aku udah Pusing Kata Nick Oh my love Dia udah Mulai Pusing Ya temen-temen Dan kulit Aku udah Mulai Melepum Oh my love Karena kebakar Ya temen-temen Aku susah nafas Katanya Jadi Selamat tinggal Tidak Nick Nick Tahan Nick Aku Aku panggil Ambulan Katanya Oh disini Kuda Nggak checklist Biru ya Sama Pemadam Kebakaran Katanya Nick Jangan mati Oh my love Udahan Temen-temen Oke Jadi Spider-Man Psikopat Yang kemarin Itu Adalah Kakaknya Sinik Sendiri Ya temen-temen Jadi Kakaknya Sinik Ini Kayak punya Dendam Kesini Karena Akibat Sinik Istri Dan Anak Kakaknya Itu Meninggal Meskipun Itu Adalah Pure Atau Itu 100% Kecelakaan Karena Ditabrak Mobil Dari Belakang Gitu Kan Wah Parah Sih Dan Disini juga Sinik Dia Emang Pasrah Karena Dia Kayak Ngerasa Bersalah Aja Gitu Meskipun Ya itu Bukan Salahnya Tapi Dia Udah Pasrah Aja Meskipun Mau Dibunuh Sama Kakaknya Temen-temen Dan Menurut Saya Sinik Itu Ngelarang Si Lili Untuk Lapor Polisi Supaya Dia Nggak Ikut Campur Dalam Masalah Ini Takutnya Nanti Malah Kakaknya Juga Ikut Neror Si Lili Karena Si Lili Lapor Polisi Karena Kemarin Kan Spider-Man Udah Bilang Katanya Jika Kamu Lapor Atau Bilang Ke Siapa Siapa Nanti Kamu Bunuh Kamu Aku Bunuh Gitu Ya Oh My Lord Ya Oke Temen-temen Bukan Itulah Untuk Cet Histori Horror Kali Ini Bagaimana Kalian Tentang Cet Histori Horror Kali Ini Apakah Kali Ini Dapat Membuat Kalian Merinding Atau Malah Gering Comment Di Bawah Ya Oke Mungkin Video Kalian Cukup Sampai Sini Wajah Thank you For Watching This Video Bila Ada Perbuatan Berkatan Yang Tidak In Sengaja Oke Saya Sengaja And Soon It's Time Sengaja 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 Terima kasih telah menonton!